Pemirsa memasuki tahun ajaran baru 2023, sejumlah sekolah dasar negeri di Ponorogo, Jawa Timur tidak memperoleh siswa baru. Hal hasil di hari pertama sekolah masuk, kondisi ruang kelas kosong tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Salah satu sekolah dasar yang tidak memperoleh siswa baru adalah SD Negeri Jalen di Kecamatan Balong, Ponorogo. Tahun ajaran baru ini, SD Negeri Jalen tidak memperoleh siswa satupun. Akibatnya ruang kelas satu dibiarkan kosong tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga terjadi di tahun ajaran tahun lalu, di mana SD tersebut hanya menerima satu orang siswa. Sehingga siswa yang saat ini naik ke kelas dua tidak memiliki teman satu kelas dan membuat kegiatan belajar mengajar terpaksa digabung dengan murid kelas tiga. Kepala Sekolah SD Negeri Jalen, Deddy Adinugroho menyebut banyak warga lebih memilih menyengolahkan anak ini madrasah dibandingkan sekolah negeri. Data Dinas Pendidikan menyebut selain ada lima SD Negeri yang tidak mendapatkan siswa sama sekali, hanya ada 12 sekolah SD Negeri di Ponorogo yang mendapatkan siswa sesuai dengan pagu, yakni 28 siswa. Sementara ratusan sekolah SD Negeri lainnya hanya mendapatkan siswa baru antara satu sampai belasan siswa. Jangan lupa baginda lupa baginda ke gerai ORsi